Halo, Assalamualaikum guys, ketemu lagi di video Vihara Lin Oh iya guys, kalian yang main game Pazoo Avatar World Masih ada gak sih yang cuma punya 3 karakter kayak gini? Hmm Nah, di video kali ini aku mau tunjukin Gimana caranya kita bisa punya karakter yang banyak Secara gratis guys Aku bakal bikin tutorialnya ya guys Tapi kalian harus saksikan video aku ini sampe selesai Dan jangan lupa kasih like dan subscribe-nya ya guys Oke, untuk cara yang gampang kita tinggal beli aja sih guys Disini ya Kita tinggal beli di Avatar Slots ini guys Kita akan mendapatkan 30 karakter Ditambah 3 karakter gratis tadi Jadi semuanya totalnya 33 karakter dengan harga Rp47.000 Tapi kalau kalian gak dibolehin sama orang tua kalian buat ngebelinya Aku bakal tunjukin caranya buat ngedapetin karakternya secara gratis Jadi kalian gak perlu beli Oke, ikutin cara aku ya guys Yang pertama kita bikin aja dulu avatarnya Secara asal aja dulu ya guys Kita bikin dulu Yang pertama misalnya kulitnya warna biru Kita beda-bedain dulu kulitnya guys Ini buat penanda aja dulu ya guys Terus yang kedua kulitnya warna hijau Dan yang ketiga kulitnya Warna Pink Nah sekarang kita udah punya 3 karakter dengan kulit yang berbeda-beda Warna biru, hijau, dan pink Oke Kemudian kita pergi ke rumah yang ini ya guys Nah terus kita keluarin deh karakter kita Nih karakter kita ada 3 ya Biru, hijau, dan pink Nah kita bakal bikin dulu satu karakter ya guys Jadi Kalian ambil handuk yang ada di kolam berenang ini Terus kalian kasih ke karakter yang warna hijau Ingat ya guys Syaratnya dia harus pegang handuk Dan kemudian kita masukkan dia ke dalam lift Nah ingat ya Yang kita masukkan ke dalam lift adalah Karakter yang warna hijau Setelah kita masukkan ke dalam lift Liftnya jangan ditutup guys Tapi kalian langsung aja tekan panah keluar ini Nah kemudian Kalian langsung ke tempat pembuatan karakter Nah yang warna hijau ini tadi Kita hapus Oke setelah itu kalian bikin lah Kalian mau bikin karakter apa Contohnya bikin karakter aku ya guys Kita cepet-cepet aja ya Karakter aku sih gampang banget ya Terserah kalian mau bikin apa Kalian bikin karakter kalian juga boleh Kalian bikin aja Apapun yang kalian mau bikin Oke ini aku udah bikin ya Karakter aku ya guys Nih aku udah bikin karakter aku Kemudian kita kembali lagi ke rumah yang tadi Nah ini adalah Karakter yang warna hijau tadi Sudah hilang guys Sudah berganti dengan karakter Yang kulitnya normal Karena yang hijau tadi kan udah kita hapus kan Tapi tetap masih ada orang di dalam liftnya Dan Vianya juga ada Nah dari sini aja karakter kita udah bertambah satu guys Yang tadinya tiga Sekarang udah jadi empat Tapi memang di tempat pembuatan karakter itu Tetap tiga guys Tapi di koleksinya Ketika kita main game Itu udah ada empat Oke Nah aku bakal Contohin sekali lagi ya guys Supaya kalian bener-bener ngerti gimana caranya Kita lanjutkan Kita masukkan karakter yang kedua ini Yang kulitnya biru ini ya Oke Setelah kalian masukkan ke dalam lift Jangan lupa kalian kasih handuknya ya Terus Jangan ditutup liftnya guys Kalian langsung tekan panah keluar Langsung ke tempat pembuatan karakter Kemudian yang masuk tadi kan Yang warna biru ya guys Nah yang warna biru ini kalian hapus Terus Kalian bikin lagi deh Karakter apa yang mau kalian bikin Nah sekarang aku mau bikin karakter si Hana ya Karakter Hana Karakter Hana itu sebenernya sama banget sama Fia ya guys Cuma beda Ukuran badannya aja Tapi Hana itu identiknya warna ungu guys Karena dia suka warna ungu Nah ini sudah jadi karakter Hananya Nah kemudian kita kembali lagi ya Ke rumah yang tadi Nah ini dia karakter yang warna biru tadi Berubah lagi menjadi kulit yang normal guys Yang warna birunya udah hilang Kemudian kita lihat di koleksi karakter kita Nah udah ada Hana guys Tuh Udah ada Hana Dan karakter kita sekarang menjadi 5 guys Kalau disini 4 Dan disini 5 ya Oke sampai sini kalian udah ngerti belum guys Atau aku mau Contohin sekali lagi Nah biar kalian tambah ngerti Oke aku bakal coba contohin sekali lagi Kita bakal masukin yang warna pink lagi ya guys Jangan lupa dia harus pegang handuk Liftnya jangan ditutup Langsung kita tekan panah keluar Kemudian kita ke pembuatan karakter Kita hapus yang warna pink tadi ya Karena yang warna pink ini yang di dalam lift Kemudian kita bikin karakter apa yang mau kalian bikin Contohnya aku mau bikin Renata ya guys Oke bikin Renata ini gampang banget ya guys Terserah kalian mau bikin apa Terserah kalian Terserah kalian Oke karakter Renata aku udah jadi ya guys Kemudian kita balik lagi ke rumah yang tadi Taraaa Yang keluar bukan karakter warna pink lagi Tapi karakter yang kulitnya normal Dan kita lihat di koleksi karakter kita Ini dia guys Renata Oke jadi kita sudah punya Berapa karakter ini guys Kita sudah punya 6 karakter guys Tanpa kita beli kita udah punya 6 karakter Gimana guys Gimana guys Kalian udah ngerti kan Kalau kalian belum ngerti Kalian coba ulang lagi nonton video aku Sampai kalian ngerti ya Nah kalian mau bikin berapa pun karakter Mau 10, 20, bahkan 50 Ataupun lebih dari itu Secara gratis Bisa banget dengan cara ini ya guys Dan aku tau cara ini Juga dari subscriber aku Jadi aku Ngucapin makasih ya Buat subscriber aku Yang udah kasih tau cara ini Dan mudah-mudahan Kalian yang belum tau Bisa tau cara ini Dan kalian akhirnya bisa punya Karakter yang banyak guys Secara gratis Oke kalau gitu Sampai disini dulu video aku Kalau kalian suka Jangan lupa ya Like, share, komen, dan subscribe Dan nantikan video aku selanjutnya guys Kalau gitu aku pamit dulu ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax